Intro Ya kami coba untuk melihat seperti apa hunian sementara yang nantinya akan diperuntukkan warga relokasi dari rempang kalau tadi kami sedikit mendapatkan informasi kurang lebih rumahnya yang nampak seperti yang berada di kanan kiri saya ini nah ini petugas sedang melakukan pengecekan seperti yang tadi kita dengar sama-sama ini ada kurang lebih 15 rumah yang sudah siap saya akan menanyakan langsung seperti apa kesiapannya kita temukan faktanya boleh ya saya izin ngecek ya kalau yang ini sudah siap berarti sudah ready ya aman semua berarti pintu dan lain-lainnya ya siap ya ini rumah yang nanti akan digunakan sebagai hunian sementara ya kita lihat ke dalam salah satu rumah yang memang sudah dinyatakan sudah siap begitu karena memang sudah dicek juga tidak ada kerusakan dan juga mungkin sesuai dengan kunci yang nantinya akan diterima oleh warga yang kemudian ini harus menunggu di sini untuk kemudian direlokasi ya kita masuk ini ada dua kamar kurang lebih ukurannya tiga kali tiga ada dua kamar yang berhadapan-hadapan kemudian juga ini fasilitasnya ada satu kamar mandi ya ini ada dapur juga yang disediakan di dalam sini dan berdekatan dengan pintu yang mengarah ke tanah belakang jadi kalau bisa saya gambarkan ini masih ada space tanah yang bisa digunakan begitu ya tidak hanya di depan ada space tanah yang tersisa tapi di belakang juga kalau tadi saya sempat menanyakan kepada petugas ini rumah tipe 45 dengan luasan tanah kurang lebih 200 meter persegi ya dari total sekitar 700 kakak warga yang nantinya akan direlokasi dan ditempatkan di hunian sementara ini di Bida Asri Tiga ini terdapat kurang lebih 100 rumah tapak begitu ya yang sudah siap tadi seperti yang saya sebutkan ada 15 begitu ada juga rumah tapak yang ditempatkan di lokasi lain tetapi sebagian besar mereka akan menempati rumah yang berlokasi di Bida Tiga ini kemudian juga disediakan tiga rusun begitu salah satunya adalah rusun BP Batam nah ini adalah rumah yang sudah siap tapi kita akan lihat juga seperti apa rumah yang masih dalam proses kesiapan ataupun juga sedang dipersiapkan yang berada di depan saya kita akan langsung lihat ya ini rumah yang masih belum siap kita bandingkan ya apa yang harus dilengkapi kalau rumah yang sudah siap ini kan sudah ada meteran listriknya dan ini masih belum terpasang kita coba masuk rumah yang sebelumnya saya lihat ini ada dapur ya yang kemudian ini berdekatan dengan pintu belakang kalau yang ini ini memang nampaknya tipe yang ini tidak ada fasilitas dapur ya ini di kamar mandi juga masih belum ada keran air yang terpasang beda seperti rumah yang memang sudah dinyatakan siap tadi kurang lebih ini yang masih dalam proses persiapan yang dilakukan oleh petugas BP Batam kita temukan pangka lain oke setelah melihat rumah tapak yang nantinya akan menjadi hunian sementara saya sekarang juga akan melihat seperti apa kemudian ini Ruko yang juga ditawarkan sebagai hunian sementara dari pergeseran warga rempang kita akan langsung cari tahu ke koordinator yang mengatur hunian sementara Pak Surya seperti apa Pak Surya kalau kita sekarang ini lagi di Ruko ya karena kan ada tiga pilihan kalau tidak salah jadi untuk hunian sementara yang akan disiapkan untuk saudara-saudara kita yang di rempang itu ada pilihannya ada rumah yang disambau kemudian ada Ruko ada dari beberapa lokasi dari beberapa developer kemudian ada juga rusun yang disiapkan oke proses untuk memeriksa memastikan kesiapan itu sendiri seperti apa tadi saya sempat main sih Pak ke yang bidatiga ya saya mampir kesana melihat ada rumah-rumah tapak begitu yang dipersiapkan sempat nanya juga sih sama petugas disana katanya dari ratusan ya yang kemudian ini nantinya akan jadi hunian sementara sudah siap kurang lebih 15 unit kalau dari data Pak Surya sendiri seperti apa itu baru yang posisi rumah per itu sebenarnya 15 itu per kemarin oh 15 per kemarin ya itu posisi per kemarin sekarang juga sudah bertambah karena kita bekerja juga hampir 24 jam ya kurangnya paling istirahat 4 jam kali teman-teman itu untuk melengkapi checklist yang ada dari mulai listrik, air, kemudian lampu, kondisi pintu, kondisi bangunan pun seperti apa kemudian kita lihat juga kondisi lingkungan sosialnya seperti apa apakah disitu sekolah tersedia atau tidak itu juga kita perhatikan kalau kesiapan selain yang tadi disebutkan rumah yang kemudiannya berada di Bida 3 itu semua kosongkah sebelumnya dan di bawah pengelolaan BP Batam atau seperti apa jadi sebenarnya kalau di Bida 3 itu itu sudah ada yang punya dan yang punya yang bisa kita sebenarnya kita minta yang rumah ini kosong kita panggil yang pemiliknya dan mayoritas itu adalah tersebar di Batam sendiri dan mereka juga bersedia itu untuk dipinjamkan sebagai hunian sementara jadi itu sebagai rumah sewa kalau kita berbicara soal ruko yang ada di sebelah kita ini sudah berapa banyak yang nantinya bisa diperuntukkan untuk hunian sementara itu dan kesiapannya sendiri seperti apa hari ini sudah sekitar 37 37 unit yang disiapkan dari perkiraannya silahkan kalau mau dilihat sambil dilihat aja ini 4 x 8 4 x 8 2 lantai di atas ada satu lantai lagi ada kamar mandinya di atas boleh ya kita sekalian naik lebih banyak yang pilih rumah kapakah atau ruko ini pak? status sementara sebenarnya mayoritas mereka memilih sewa mandiri kalau mereka lebih? ya karena memang mungkin mereka punya saudara punya referensi sendiri tapi kan itu dari sisi mereka kita kan tetap mengantisipasi kalau yang tidak bisa, tidak mampu, tidak punya saudara ya kita sudah siapkan fasilitas yang bisa kita siapkan tadi kan kita perbandingannya kan antara ruko dan ini ya apa namanya rumah tapak kalau dibandingkan dengan rusun, prosentasinya seperti apa? mana yang lebih banyak mereka akan ditempatkan atau ditempatkan secara sementara ini? fokus di awal, sementara ini untuk tahap awal itu rencananya di rumah tapak tetap di rumah tapak ya rumah tapak, kemudian opsi berikutnya adalah ruko baru yang terakhir sebenarnya rusun walaupun sebenarnya kita persiapkan semuanya sebaik mungkin sorry kalau yang rusun tadi sudah berapa persen tadi kesiapannya pak dibandingkan yang dua ini? rusun kalau rusun BP Batam karena memang pengelolaannya di bawah BP Batam itu relatif lebih siap oke jadi pemeriksaan kami tidak se-intens untuk rumah yang di rumah tapak dan di ruko terima kasih banyak kejelasannya sehat selalu dari fakta yang kami temukan di lapangan dan pemindahan tempat relokasi ke Tanjung Panon ini bukan menjadi solusi warga tetap akan mempertahankan kampung kelahiran mereka sementara dari pihak BP Batam tetap melakukan seluruh persiapan untuk melakukan pengosongan terhadap empat kampung yang menjadi target utama relokasi di Pulau Rempang dengan mempersiapkan hunian sementara lantas apakah proyek strategis nasional ini akan tetap berlanjut di Pulau Rempang sekalipun menuai penolakan dari masyarakat saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One selamat menikmati